ya jadi ini kita akan belajari tentang looping well when ya tulisannya kayak gini teman teman well well itu dari kata bahasa inggris ya artinya apa berarti ya bisa saat bisa selagi bisa dan lain lain lah banyak ya intinya kayak gitu kalau when itu berarti pergi ke atau menuju kemana when kayak gitu ya terus kalau misalkan saya bentuk menjadi flowchart itu kurang lebih seperti ini start ya diawali dengan start terus kemudian read dulu jadi bisa read bisa apapun disana ya jadi bisa disini proses maupun maupun apa ya seperti ini jadi bisa proses bisa input dan lain sebagainya di awal jadi memang ada seperti itu kalau misalkan saya gambarkan ya berarti bisa jadi read dan seterusnya ya disitu untuk prosesnya terus kemudian selanjutnya itu well ini kondisi well kondisi teman teman kalau misalkan ini kondisi berarti ya kondisinya apa ya saya tulis well terus kemudian di setelah well ini kan seperti biasa ya pasti akan menuju seperti ini kan dibawahnya itu ya itu nanti bisa dilanjutkan dengan badan loop ya badan loop ya badan loop ya kalau badan loop kan macem-macem ya teman teman bisa di dalamnya ini nanti ada if lagi ada design lagi ya terus kemudian ada proses lagi terus kemudian ada ada proses aritematika dan seterusnya lah di badan ini dan nanti di akhiri seperti biasa itu nanti ada apa when ya ya di akhiri dengan when seperti ini terus dari when ini gambarnya ya gak putus-putus gak lingkaran juga seperti kemarin for next berarti ini langsung aja tanda tegas ini tanda lurus aja kota ya seperti ini langsung ini nanti ini saya delete aja ya jadi kayak gini ya kan tegas ya terus ke atas ke atas balik lagi ke sini ke yang when ke yang well di atas ya jadi gambarnya kurang lebih seperti itu oke terus habis well itu ke kanan kan ke kanan itu jika kondisinya memang di dalam well itu sudah terpenuhi syaratnya apa sudah berakhir berarti dia langsung menuju ke proses selanjutnya biasanya kan di akhiri ya stopernya ya jadi bisa jadi nanti di dalam sini ada print ada proses print dan seterusnya disini misalkan ada ada print ya ada print dan seterusnya lah masem-masem bisa dikembangkan juga disini terus end di akhiri dengan end oke kurang lebih gambarannya nanti kalau misalkan teman-teman buat flow chart itu kayak gini ya oke terus ya ini misalkan disini ya saya contohkan yang pertama adalah kita membuat ini dulu oke disini ya pahami ada disini yang saya lingkari ini kalau misalkan kita pakai if ya pakai if yang seperti pertemuan looping awal saya ajarkan ke teman-teman jadi yang pertama kan pasti read awalnya itu diawali dengan prosesnya itu kan read ya jadi ada read nama string kita mau nge-print nama aja nama siapa yang mau kita tuliskan dicetak di layar berarti kan harus kita tentukan dulu variabelnya adalah nm string itu sebagai variabel nama terus baris ke 20 saya lanjut baru apa berarti baru saya kasih stoppernya kan kalau misalkan di flow chart itu kan berarti saya kasih stoppernya berhenti saat apa itu kan saya tentukan dulu di untuk stopper kita buat looping kan harus ada seperti itu ya kondisinya apa jadi saya buat jika nanti namanya itu adalah ketemunya x maka berakhir then end berarti kan saya cukup menuliskan satu baris kayak gini kan loopingnya if nm string sama dengan x ya kan maka end berakhir dan seterusnya berarti sudah selesai disini tapi jika misalkan namanya ternyata bukan x berarti kan di proses ini baris ke 30 40 50 dan seterusnya di bawahnya ya di proses seperti itu itu yang kemarin berarti ternyata namanya itu bukan x berarti saya di sistem ini diproses ke baris 30 baru di print nama stringnya nama stringnya tadi apa di print terus habis di print karena ini loopingnya 40 berarti kan kembali lagi ke atas ya saya gotukan ke atas kan saya gotukan lagi ke readnya karena kan semua proses itu kan harus baca variable yang dulu dibaca kan variable yang dibaca dari variable yang sudah di siapkan tadi data-datanya apa kalau kita pakai read sama data ya berarti datanya sudah kita tuliskan readnya pun jangan lupa itu sebagai sebagai syarat utama sebenarnya karena kita harus memanggil lagi variable nya itu kita pakai read kalau misalkan pakainya input ya berarti naik lagi dari proses setelah data yang sudah di input tadi kita gotuhkan ke sana oke kita gotuh lagi ke 10 terus habis itu baca lagi kan 20 namanya ketemu x enggak ternyata ketemu x pak ya berarti udah berarti end berakhir sistemnya close berarti tercetak lah namanya siapa di sana itu jika menggunakan yang looping pakai if dan go to terus kalau misalkan kita menggunakan well when itu bisa teman-teman lihat di sebelah kanannya sisi kanannya yang ada di sini jadi yang pertama sama ya kita nulis dulu read variable nya apa read nama string data kan bisa ditulis paling akhir enggak apa-apa 70 datanya apa ya terus kemudian syarat berikutnya berarti kita kondisinya langsung aja baca datanya while selagi nama string nya ini tanda apa teman-teman kayak gini itu tanda apa yang while nama string ya itu sebelum x itu tanda apa tidak sama dengan ya tidak sama dengan oke benar mas Harris itu tidak sama dengan kalau misalkan kini pakainya while itu kayak gini berarti while nama string nya itu tidak sama dengan x ya selagi saat nama string nya itu tidak x itu diproses ya diproses ini 30 40 50 ini diproses semua ya kan selagi selagi nilai nama string nya itu tidak sama dengan x itu baru diproses ya kalau misalkan ternyata ketemu x berarti dia langsung lompat lompat di setelahnya when setelahnya when disini dia berakhir di 60 berarti kalau misalkan kita lihat gambarnya yang flow chart nya tadi kan kayak gini sama ya while dia ketemu kondisinya apa dia ketemu kondisinya dilanjut badannya apa dan seterusnya dan ternyata while nya itu ketemu ini berarti ternyata datanya itu kan tadi syaratnya kan tidak sama dengan x ya ternyata itu dia sama dengan x kalau ternyata dia sama dengan x berarti dia proses ke sini terus turun ke bawah disetelahnya when ini apa dia mau nge print ya berarti di print baru dia berakhir oke kayak gitu itu untuk yang while when ya teman-teman ya kurang lebih kayak gitu jadi cukup jadi nambah berapa ini ada nambah jadi ya sebenarnya sih ya nggak nambah banyak-banyak banget ya dia hanya ada yang pertama jadinya tidak sama dengan x disini sama dia harus nulis lagi read yang ada disini 40 ditambahkan kita harus nulis read lagi ya jadi print nama string terus kemudian nama string baru when kira-kira teman-teman kenapa kok saya harus menulis read lagi di 40 kenapa kok nggak sama sebelah kiri aja pak saya nggak perlu nulis read lagi saya gotukan lagi ke atas kira-kira gimana kenapa kok saya harus nulis read lagi di 40 ada yang tau coba dipahami disini kenapa ke 40 itu saya harus nulis lagi read di atas kan sudah ada read di 40 kenapa harus read kalau kita lihat di sebelah kirinya di if itu kan nggak perlu ada read lagi kan dia langsung aja naik ke atas 10 apa ada yang yang bisa memberikan pendapatnya adakah oke kembali lagi disini jadi gini kenapa kok readnya itu saya tulis lagi itu karena kan kita berbeda dengan yang if tadi kalau if tadi kan gotunya kan terserah kita ya kalau ini kan gotunya kan berarti gotu langsung kita tulis aja kayak gini kan gotu 10 ya kan 10 berarti kalau gotu 10 kan berarti gambarnya langsung kayak gini teman-teman set ke atas ya dia langsung ke read sini kan kayak gini ini kalau pakai gotu gambarnya kan plot chartnya jadi kayak gini ya kan nah cuma kalau ini while ingat ya kalau while itu berarti whennya itu berarti nggak sampai ke atas nggak sampai membacanya ke read kan dia hanya baca dari while sampai when lingkupnya hanya ini sama ini kayak gitu jadi sehingga ya karena kita kan masih butuh membaca data lagi kan membaca variable nya lagi ya berarti sebelum when ini ya saya tulis lagi disini disini berarti saya tambahkan kan ada ada apa read ya read dan seterusnya kayak gitu ya jadi kayak gitu ya jadi karena memang konsepnya kayak gitu teman-teman kalau gotu kan kita langsung naikkan ke atas lagi berarti readnya tetap dibaca lagi baru proses dibawahnya kalau while when kan berarti readnya kan nggak nggak ke detect nanti karena yang deteksi kan di dalam badan loop antara while sama whennya itu yang dibaca kan sehingga saya butuh read sebelum when sebelum when disini saya tambahkan read supaya dia dibaca lagi terus dia naik ke atas baca kondisinya lagi kan apakah masih sesuai dengan syarat berarti dia terus turun ke badan loop proses badan loopnya dan seterusnya oke jadi kayak gitu teman-teman dari sini dulu ada yang teman-teman mau ditanyakan untuk konsep while sama when jadi while saat atau selagi nama stringnya itu bukan sama dengan x berarti dia proses ke bawahnya ada yang mau ditanyakan mau tanya pak ya mas berarti kalau datanya itu di nomor 20 juga harus ditulis lagi harus dilewati while data kalau data nggak perlu mas data cukup satu aja di bawah itu nggak masalah kalau data nggak ngaruh pak nggak ngaruh kalau data ini cukup sekali aja di bawah itu nggak apa-apa kalau readnya itu kita tulis lagi karena memang dia harus membaca butuh sebelum band itu dia harus baca lagi readnya kan jadi kalau misalkan teman-teman bikin flowchart kemarin kan kayak gitu sebenarnya kapan kita harus membaca readnya itu kapan waktu teman-teman buat for sama next kan juga sama di dalam for next itu kan ada readnya kan dan seterusnya ya itu kapan kita harus baca looping itu terjadi berarti kan di dalam looping itu harus kita ulangi lagi kan terus lagi sistemnya kan sehingga readnya harus kita munculkan kalau untuk kasus yang well when ini ya supaya bisa dideteksi lagi ini kayak gitu kalau masalah datanya berarti cukup satu aja nggak apa-apa data yang penting datanya kan teman-teman kan data kan boleh nulis datanya ada 10 tapi isinya kan yang penting misalkan disini 80 ada data lagi gitu kan juga boleh disini misalkan ditulis datanya ada 2 terus disini adanya datanya ada 3 terus teman-teman buat lagi data itu kan nggak pengaruh juga nggak masalah juga yang penting kan ini isinya variable ini harus sesuai dengan read yang ada disini kan namastring yang berarti kalau namanya berarti disini ada Ares ada Valianam ada Wira ada Anissa dan seterusnya kalau data itu nggak pengaruh harus berapa itu nggak ya kayak gitu mas Ares pertanyaan yang bagus ada lagi teman-teman yang lain oke saya lanjut dulu aja oke terus ini ini saya berikan contoh juga ya kalau kita pakai yang kemarin yang for next kalau misalkan kita pakai for next kan bisa jadi readnya mungkin di atas atau mungkin di dalam itu kan kayak gini kurang lebihnya for 1-5 kita mau menampilkan data 1-5 kayak gitu terus habis itu kan dilanjut badannya apa dan seterusnya kan kalau misalkan kita pakai while berarti kalau pakai while ini bisa langsung teman-teman buat kayak gini ya selagi nomornya itu kurang dari 6 berarti dia diproses nomor 30 ini dan seterusnya jadi kayak gitu nanti kan misalkan bisa teman-teman pakai selagi nomornya itu kurang dari 6 kalau misalkan nampilkan data 1-5 kalau misalkan datanya nanti 10 ya berarti teman-teman tulis selagi nomornya itu kurang dari 11 supaya bisa mencetak 1 sampai angka 10 misalkan kayak gitu ya ini nanti mengikuti sih tergantung nanti soalnya seperti apa ya teman-teman nanti coba dicoba dulu nanti habis ini saya kasih soal soal itu bisa teman-teman selesaikan dengan 3 cara ya nanti saya kasih soal ini teman-teman buat 3 cara 3 3 program dengan cara yang berbeda oke sebelum itu teman-teman harus saya bekali dulu kayak gini teman-teman contohnya ya kalau misalkan nanti soalnya nanti teman-teman saya kasih soal saya kasih soal itu kayak gini saya kasih kode barang GA 2 1 9 DC 9 kayak gini ya DC 9 kayak gini jadi teman-teman harus punya ini fungsi tambahan yang teman-teman harus bisa aplikasikan jadi pakainya adalah right sama left jadi nulisnya kurang lebih seperti ini teman-teman right string ya nulisnya nanti right string dalam kurung kode string misalkan disini kan kode ya GA 219 ini kode yaitu koma 3 tutup kurung terus kemudian disini sama dengan ya teman-teman ya sama dengan bukan titik 2 tapi sama dengan ya sama dengan berarti nanti keluarnya adalah DC 9 disini DC 9 jadi teman-teman pakainya right sama left ini sebagai kodenya berarti kalau misalkan nanti saya nulisnya adalah right string kode string koma 3 berarti nanti hasilnya itu adalah baca dari sisi kanan sisi kanan berarti nanti hasilnya itu adalah DC nanti itu berarti ketemunya adalah D terus itu adalah DC 9 ya dari jadar dari sisi kanan jadi 1 2 3 kalau misalkan dari sisi kiri berarti bacanya sama 3 berarti dari sisi kiri 1 2 3 berarti disini hasilnya adalah GA 2 ya kalau misalkan right nya itu saya ganti jadi 1 kode right string kode string koma 1 ya berarti dia bacanya cuma hasilnya berarti nanti jadi 9 gitu aja kalau misalkan dari sisi kiri ini saya ganti 2 berarti hasilnya adalah GA kayak gitu ya kalau misalkan disini kodenya saya ganti jadi 2 disini berarti munculnya adalah C 9 oke kayak gitu aja teman-teman ya ini coba saya perlihatkan lewat lewat jad basicnya ntar terima kasih oke keluar ya teman-teman ya kayak gini misalkan saya punya kode string ya kayak gini saya kan buat saya pengen lihat ini kalau dari tengah ini nanti misalkan saya ajarkan sekalian aja pakai mid misalkan ya walaupun nanti di soal ini nggak usah pakai mid bisa kalau misalkan saya pakainya rumus mid berarti nulisnya seperti ini teman-teman mid string ya kayak gini mid string kode string kan berarti kode string ini variablenya kode string ini, koma 2 koma 3 berarti cara bacanya adalah dari tengah kita berarti dari sisi kiri ini 2 berarti 2 ini adalah dari sini saya mau menampilkan hasilnya itu jadi jadi A21 saya mau mencari supaya saya dapat angka itu jawabannya adalah A21 yang ada di sisi sini berarti nulisnya adalah mid 2,3 berarti mid 2 artinya bacanya dari sisi kiri itu teman-teman ya dari 1,2 berarti dari sisi 2 dari A sini 3 berarti adalah dari sisi A ini 3 3 huruf setelah A ada A, ada 2 sama 1 berarti 3 jadi keluarnya nanti adalah A21 itu untuk yang mid kalau misalkan kita pakai right seperti tadi berarti saya nulisnya sama seperti ini terus kemudian saya tulis variablenya apa baru saya munculkan berapa ini nilai yang mau ditampilkan dari sisi kanan 3 berarti nanti munculnya adalah seperti ini teman-teman 1,2,3 kalau misalkan teman-teman nulisnya 1 ya berarti 9 kalau misalkan 2 berarti C9 kalau misalkan 3 berarti D kalau misalkan 4 pak jadi 9 D C9 seperti itu kalau misalkan nanti pakai left ya sama dia pakainya dari sisi kiri berarti sini kalau misalkan 1 nanti munculnya G misalkan 2 munculnya A misalkan 3 munculnya G A2 saya heran ya ya hasilnya kayak gini teman-teman oke itu pakai mid pakai right pakai left ini sering dipakai nanti waktu teman-teman misalkan pakai Microsoft Excel nanti di ketemuan di semester berikutnya ya nanti mempelajari itu nanti sering dipakai ini mid right left itu sering dipakai di rumus karena memang sangat sangat sering digunakan sih ya oke jadi teman-teman sudah tahu dulu pakai mid right sama left seperti ini dari sini ada yang mau ditanyakan untuk mid right sama left ya kalau cukup jelas nanti coba dipraktekkan oke saya ini oh ya silahkan bukan maksud saya belum ada pertanyaan oh belum ada pertanyaan ya oke banyak oke misalkan penglanjutan ya ini misalkan saya pakai yang tadi ini kan nama tadi ya namanya kan sebab saya tulis kayak gini saya mayaran kan keluarnya kayak gini bayu sama dika ya kan sesuai nama ini ketemu X berarti dia berhenti kalau misalkan saya ganti pakai well when berarti kayak gini read nama string nama string selagi dia tidak ketemu X berarti dia lanjut print nama string read nama string when and baru ini saya run eh sorry sama ya ya sama ketemu nya bayu sama dika sama kan bedanya dia muncul read lagi read lagi disini kalau misalkan read nya saya hilangkan pak coba ya saya hilangkan dia gak akan berhenti kan teman teman dia dia nge print terus kayak gini print nama string dia gak akan berhenti terus kan karena dia gak baca gak baca read lagi jadinya dia terus nge print terus nama string nya di print terus masa bubare gak akan berhenti ini di sistem saya ini nge hang kayak gini berarti nge hang ini nge print terus gak akan ada berhentinya oke jadi nanti teman teman kalau misalkan buat ini jangan lupa di save dulu kalau enggak nanti rawan kayak gini kalau udah kayak gini gak bisa berhenti baru saya paksa control alt dan saya end dulu itu teman teman ada yang mau ditanyakan kalau misalkan gak ada belum ada misalkan ini saya share dulu soalnya sebentar saya share dulu soalnya ya ini ada kelas mp1b ini nyoba WA saya itu sama kayak saya tadi nge print gak selesai selesai padahal dia belum disimpan ya ini terjadi juga kan teman teman juga sama ini nanti waktu buat ini jangan lupa disimpan dulu sebelum di run kalau sudah kayak gini ya gak bisa di apa-apakan kan emang-emang teman teman udah buat nulis nulis coding 30 ini banyak loh nanti nulis codingnya udah nulis coding banyak ternyata di run malah error kayak saya tadi jadi kan emang-emang bentar saya jelap-jelap dulu mp1c oke sudah saya kirim di WA ya teman teman soalnya ya jadi soalnya tentang penjualan tiket itu di Garuda Indonesia ya kurang lebih seperti itu saya kasih kode ya kan saya kasih kode nanti teman teman cari jenis pesawatnya tujuannya apa harga pajak total kalau misalkan jenis pesawat itu kan berarti kita lihat dari kode kan jika kodenya DC9 berarti dia pesawatnya adalah DC9 jika kodenya AB3 baru pesawatnya itu airbus dan seterusnya sehingga teman teman kalau misalkan mau cari itu pakai apa ya pakai rack sama left tadi ya kan yang satu untuk mencari kode kode pesawat yang satu untuk mencari untuk mencari tujuan nya kemana oke sudah teman teman sudah lihat semua ya disana coba dipahami dulu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan ini videonya saya saya apa ya saya pause saya stop aja ya sudah cukup ya selamat mencari